Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ni'mati al-Iman wal-Islam wa salatu wa salamu ala khairi anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa salim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil kirim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in amma ba'du Yang mulia sekena para orang tua dan terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Para pimpinan direksi PT Arya Duta Group Di antaranya yang sama kita hormati Bapak Haji Mujio selaku pimpinan Arya Duta Group Ibu Haji Hartini Dan yang sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Taufik Direktur Arya Duta Group Bapak Haji Budi Hermawan Direktur Arya Duta Group Beserta jajaran pimpinan direksi Arya Duta Group Dan tamu undangan Sekena panitia Dan teman-teman karyawan dan karyawati Arya Duta Group Dan yang hadir pada kesempatan hari ini Semoga hadir dan kumpul kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan Selamat hari raya itu Fitri 1444H 2023 Halal bihalal dan silaturahmi Ibu-ibu teman-teman rekan-rekan semuanya Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita hari ini bisa hadir dan kumpul dalam rangka silaturahim Berhalal bihalal Satu bulan penuh kita telah melakukan dan menjalani sekolah yang bernama Ramadan Ramadan itu merupakan sekolah Dan banyak pelajaran yang kita ambil dari Ramadan Apa diantara pelajaran yang kita ambil Pertama Ramadan itu mendidik kita supaya disiplin Maka selesai Ramadan disiplin itu akan tetap terus kita jalani Disiplin melalui apa? Melalui puasa Puasa itu pelajaran yang kita ambil diantaranya disiplin Disiplin makan minum Kalau belum waktunya jangan dimakan jangan diminum Itu mengaturan disiplin begitu Puasa itu siang hari barang yang halal jadi haram Tempe siang hari kemarin itu haram Kenapa? Karena belum waktunya Kapan halalnya? Habis maghrib Benar Disiplin makan minum Barang yang halal siang hari jadi haram Halalnya habis maghrib Ini merupakan disiplin Puasa itu mengajari disiplin buat kita untuk apa? Satu bulan di tempat kita belajar disiplin menghadapi sebelas bulan Maka kita refleksi ke belakang bahwa Ramadan itu merupakan pelajaran Dan kita diajarin puasa Puasa kan wajib Wajib tuh puasa ulang Puasa wajib Puasa wajib tuh Puasa wajib Puasa Buat siapa wajibnya? Ada syaratnya Pertama Islam Yang kedua balik Yang ketiga mampu Yang keempat berakal Berarti kalau kemarin gak ada yang puasa Itu berarti orang kurang syarat Ya bener ini mampu Puasa Dia kan orang islam itu Puasa Ya barangkali belum balik Biarin orang belum balik Antepin apa? Pautan Anak aku udah dua Masih belum balik Ya berarti lagi gak gemampu Kali dia lagi sakit Biarin orang sakit Nggak puasa Nggak mampu Nggak mampu Nggak mampu Nggak mampu Nggak mampu Sehat ustad Mau sudah buat jalan keker Nggak mu Berarti gila Makanya puasa tuh Ngajari kita disiplin Disiplin makan minum Siang hari harap Malam boleh Halanya habis maghrib Es buah halal Habis maghrib Kolok halalnya Habis maghrib Termasuk ini sendiri Kan halal Habis maghrib Habis maghrib Habis rawe Lama anik Habis maghrib Jalan-jalan doang Diatur dan diajarkan Disiplin Nah disiplin kita Ini kita terapkan Selesai romang Kita ambil pelajaran Malah apa? Di area duta Ini kita kumpul Bener kan area duta ya Di area duta Ini kita kerja Diajarkan disiplin Disiplin Dalam segala hal Kita terapkan Kenapa? Karena disiplin kita sekarang kan Masih ditomrongin Jujur aja bang Ayudah Berpisah anak muda Tengah malam Naik motor Lampu merah Nyodok terus Di depan diberhatiin Polisi Berhati siapa? Masa teka? Ada pak Sim? Punya pak Tau lampu merah Tau lampu merah Dia tahu pak Kenapa jalan terus? Saya gak tahu ada bapak Kenapa? Karena disiplinnya masih ditomrongin Disiplin kita itu begitu sekarang Lihat Masya Allah Luar biasa Kadang-kadang aneh Masuk jalan tol Ya Allah bu Udah mobil tua Yang nyetir tua Di kanan aja Susah disalip Kenapa disiplin masih begitu? Kita kepengen disiplin kita terapkan Belajar melalui Ramadan Belajar melalui puasa Yang kedua Puasa selain ngajarin kita disiplin apa? Puasa bibi kita Supaya jujur Siang hari kita puasa kemarin Bang Masya Allah Mau sholat zuhur aja tuh Kita kan butuh dulu Lagi butuh kita ke kumur Andai kata kita colong dikit Aja tuh air Kita telan aja tuh air Jangankan KPK Jangankan polisi Teman disapik lagi butuh Gak tahu kalau kita nyolong air Benar? Kenapa kita gak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah Jujur Kerja dalam disiplin Melaksanakan kejujuran ini penting Kita kepengen tuh Kedepannya nih Arya duta kita semua yang disini Ayo Terapkan disiplin yang bagus Diterapkan Kenapa? Karena semua ibadah yang kita jalanin Muaranya disiplin Semua ibadah yang kita jalanin Muaranya disiplin Bang Jujur dah Ayo kita buka Rukun Islam tuh Mau jadi disiplin semua Syahadat Disiplin Akidah Ashgadu an la ilaha illallah Wa ashgadu anna muhammad ar-rasulullah Saya bersaksi Dia ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Kutusan Allah Nabi terakhir Titik Harga mati Perkara kalau ada yang ngaku nabi Setelah Nabi Muhammad Kita wajib agak percaya Mau usah itu yang ngaku nabi Jengkotnya sedada Buru aman Mau sorbananya yang ser Undang-undang yang keban pes Mau jengkotnya sedada Mau kayak Batman Jugaannya Kalau dia ngaku nabi Kita wajib tidak percaya Harga mati Titik Disiplin akidah Ini disiplin akidah Kita udah cak-acakan Di Indonesia negaranya Masyarakat negara kita Banyak kan palsunya udah Dari mulai nabi palsu Kuntayangan Banyak bang Gak disiplin tuh Dari mulai Ahmad Musodek Ngaku nabi di Bogor Dapat wahyu di Gunung Sindur Bener kok Tidak kok mau polisi Di bawah jarai Di depan ada minuman Pokari sweat Nabi kekurangan ion Nabi sores Eh di Indonesia Negara kita Ini apaan aja laku Bener dah Ada nabi baru lagi Berbatasan Jawa Barat Jawa Tengah Ada agama namanya Jiasun Jawa Sunda Nabinya namanya Tugimin Nabi Tugimin Itu menurut Bakor Pakomnya Kementerian Agama Ada agama baru Nabi Tugimin Nabi Tugimin Kurang enak Ada selawatnya Ini bener dah Salam Allah Tugimin Ini disiplin kita Udah cak-acakan Di Bandung Rancai kek Tukang cukur Namanya sayuting Aku nabi Tangkep lagi penjara Belum nabi palsu Ada lagi Malaikat palsu Tuh lia edan Aku Jibril Penjara dua tahun Berpolisi Hebat polisi kita Jibril ditampak Jibril ditampak Misok lama-lama Isroya ketampak Isroya ketampak Yang enak nenek Asyik kemati-mati Gua Disiplin akidah Yang kedua Sholat Ngajari kita Disiplin juga Disiplin apa? Disiplin waktu Kalau belum waktunya Jangan sholat Ustaz yang mau sholat Jorim 9 pagi Boleh gak PA Kalau gak disiplin itu Ustaz Jorim 4 roka 4 Tambahin 2 ya Biar 6 Biar PA Lagi itu orang Gak bisa Kenapa Gak disiplin waktu Kenapa Karena kita hidup Jalanin waktu Dibatesin oleh waktu Bahkan kita Semuanya Dibatesin waktu Dan hidup Dengan jalanin waktu Bahkan Allah Bersumpah Atas nama waktu Waktu sangat singkat Tau-tau 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 Bener kok Rasanya Baru-marin Kuasanya Tau-tau 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 Masya Allah Diajarkan Disiplin Sholat Yang ketiga Disiplin Apa lagi Puasa Ajarin Disiplin Makan Minum Zakat Disiplin Harta Haji Disiplin Harta Semua Buaranya Disiplin Ini tema Kita Bersama Kita Jujur Disiplin kreatif dan bertanggung jawab Artinya apa? Kita semuanya diajarkan Melalui puasa Ramadan Puasa diri disiplin, puasa ngajarin kita Disiplin jujur, apalagi puasa ngajarin Puasa ngajarin peka Ya Allah baru sehari saya gak kena nasi Begini rasanya lapar ya Allah Ya Allah baru sehari saya gak kena air Begini rasanya haus ya Allah Timbul kepekaan, apa yang terjadi? Ternyata tidak enak lapar Ternyata tidak enak haus Timbul kepekaan untuk saling berbagi Maka Arya Duta Group ini luar biasa Kegiatan-kegiatan islami diajarin disini Dipakai, bikin halal-halal Santunan dengan anak-anak yatim berbagi di bulan Ramadan Ini merupakan kegiatan yang positif Puasa ngajarin kita supaya peka Ternyata kita gak enak lapar Ternyata gak enak haus Timbul kepekaan, bagaimana saudara saya Yang tiap hari merasakan lapar dan haus Bukan hanya di Ramadan saja Siang malam dia kelaparan, dia kekurangan, dia merintih kelaparan Tidur di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan Timbul kepekaan untuk berbagi Maka hidup enak adanya orang lain Jangan pelit, jangan medit Korek, putih gasiran, pantat kuning, bolnoto Orang ngurut pantat kuning, bolnoto Sudah parah Hidup kopi, ampas yang dijemur lagi Makan, naunya ikan api Bagaimana cepat, kucing, longon Bagaimana ibu-ibu sekarang Banyakan masak udah pakai presto Tulang hancur di presto Kulit dia, Allah Terus kucing gak bisa tulang Pelit, medit, korek Orang kalau udah pelit, medit, korek Bang, jangan kan buat orang lain Buat diri sedih pelit Punya duit 10 ribu Pelutnya lapar, mikir-mikir itu Kalau gue beli nasi goreng abisnya Jangan, jangan, jangan 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 Terima kasih Puasa ngajarin kita Supaya hidup berbagi Enak itu adanya orang lain Hidup enak adanya orang lain Gak mungkin kita bisa hidup sendirian Nabi Adam sendirian di surga Kagak betah Bongong Nanti Adam dicintai nama Allah Sendirian Kagak betah bang Diam aja Bongong Itu kurang sama Allah Aku sidang Bongong aja Hidup enak Hidup enak adanya orang lain Siapa dan betapapun kita Pasti perlu orang lain Bener Terus bang Ingat kemarin lah Bu 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 Disiplin Hidup enak adanya orang lain Puasa ngajarin buka Disebut atasan Karena ada bawahan Jangan mentang-mentang atasan Sombong sama bawahan Coba pakai baju atasan Dua Karena ada bawahan Ini puasa Ini puasa ngajarin kita kebukaan Kita pengen hidup Kebersamaan Kekompakan Kita ngomong bersama Bersama kita ciptakan Bersama Orang sering ngomong kerjasama 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 Tapi jarang Apa? Yang diperhatikan Jarang sama-sama kerja Kita kepengen Bukan hanya sekedar kerjasama Tapi sama-sama kerja Kalau sama-sama kerja Berarti siapapun dia Apapun yang kekapasitasnya Masih-masih sesuai kemampuannya Kita berjuang Lima jari Lima-limanya beda Kalau kompak bersatu Bukul bisa nampak Bisa bak Coba-coba makan pakai jempol Tiga hari belum kelar Nampak pakai tunjuk Enggak sakit Maka Al-Imam Guzali Mesen buat kita Hidup enak tuh Seperti dua tangan Jangan hidup seperti dua kuping Nih kuping kanan-kiri Enggak ada yang akur kok Bener gak? Jangan hidup kayak kuping bang Kuping kanan-kiri Enggak akur nih Kuping kanan-kiri Enggak akur Enggak akur Kuping kanan-bundek Kiri anteng aja dia Makanya lebaran Enggak pernah ketemu Jangan-jangan kayak kuping Maka hidup lah Seperti dua tangan Kanan-kiri Beda tapi kompak Kiri gatel Kanan-kiri Enggak pakai guna Datang garuh kiri Enggak mungkin kiri gatel Kanan ngomel nih Mabus tuh garuh sendiri Temen lagi kesusahan Jangan pakai diundang dong Tengokin Bantuin Tetangga lagi Yang meninggal Jangan pakai dibilangin Datangin Tazia Kanan gatel Kiri gak pakai dibilangin Datang garuhin Dua-duanya gatel Kompak Main garuh-garuh kan Tangan kanan Kerjaan cakep-cakep Tapi gak sombuk Salaman Tanda tangan Mau makan Terima duit Gak pernah sombuk Yang kiri juga sama Gak pernah ngeluh Gak pernah iri Yang kiri mas sadar Yang kiri memang tugas Bagian di belakang Bagian mobilisasi Bagian yang servis Lalu bersihin aja Bagian pembersihan Yang kanan gak sombong Ingat sama yang kiri Sabar kiri Walaupun yang terima gaji Gue Ntar gue kemah Gue beliin jam tangan Kan yang pakai Loh Tuh hidup enak Begitu Kayak dua tangan Makanya diajarkan Pekah kebersamaan Kekompakan Halal-halal Membentuk karakter kita Saling kebersamaan Menunggu Kembangkan semangat itu Setelah satu bulan Ramadan Kita ditempat Melempur dosa Kesalahan kita Kepada Allah Maka selesai Ramadan Datang hari-hari Yaitul Fitri Ada dosa kesalahan Di antara kita Yang namanya manusia Tempatnya salah Dan khilaf Kita pasti semuanya Pendosa Yang ada disini Termasuk yang ngomong Sama nih Ada yang gak punya dosa Disini Ayo maju ke depan Semua kita pendosa Maka kita dengan berhalal Bihalal Datang hari-hari Yaitul Fitri Lebur kesalahan Kepada Allah Di bulan Ramadan Dosa kita kita lebur Dengan puasa Terawet Tadarus Tiyamulail Sedekat Semua itu Kita dekatkan diri Kepada Allah Tak korup kepada Allah Datang bulan baru Yaitul Syawwal Maka hari-hari Yaitul Fitri Tiba kemenangan Ada dosa Kesalahan Sesama kita Maka selesai Ramadan Datang hari-hari Yaitul Fitri Rasulullah Selesai memberikan Khutbah Yaitul Fitri Turun dari mimbar Beliau Rasul Mengucapkan Amin Sampai tiga kali Sahabat yang lain Bertanya Ya Rasul Kenapa kau Mengucapkan Amin Sampai tiga kali Padahal gak ada yang berdoa Apa jawab Rasulullah Wahai sahabatku Sampai yang tidak tahu Tadi telah datang Kepadaku Malikat Jibril Alayhi Salam Beliau Jibril Berdoa kepada Allah Aku diminta mengaminkan doanya Apa doa Jibril Yang diaminkan Rasulullah Yang pertama Jibril berdoa Ya Allah Ya Rob Jangan kau terima Ibadahnya Kuasanya Tarawehnya Tadarusnya Seorang anak Yang durhaka Kepada kedua orang tuanya Rasulullah Mengaminkan Amin Kalau Jibril Yang doa Rasul yang aminin Ilokan Kalau bahasa Mandarin Ilok Masa iya Enggak diterima Berarti Sesei Ramadan Datang hari raya Idul Fitri Pertama sebagai anak Apa yang kita minta cari Kegerituan dari kedua orang tua Minta ritu Dari malam takbiran Anak yang bener Anak yang bener Dari malam takbiran Udah ngomong Dia Dia datangin rumahnya Melikungnya Melikung Mbak Ya Allah Tidak lagi Nya Nya Bari Bikin apa-apanya Ini saya Bikin lopor ayam Lalu ngambar Ayam Tahu laki sayang Ayam Siapa tau Dia tangkap Lompoknya Bagi gua Anak lu udah tinggalin Emak Masih mikirin Anak kita Makanya Emak Kalau udah tua Sayang buat macucu Bener Sayang sama cucu Dia ketimbang sama anak Khawatir Banget Macucu Emak Kalau udah tua Ya Ya Nah Emak Pake film Si Juru Bentar Gambaran Buat kita Ngkong Tidak Sayangnya Ma Atun Doa Si Juru Mandra Kalau disayang Anak Itu mandra Doa Siap buat Mandra Anak Dibuliin Adul Dibuliin Salon Si Juru Mohon Yo T辦 Para Buat Lenggara Senjah Biar Yang Orang Sayang sama Yuk Ya Kalau Lebaran Pertama Sebagai Anak SS Fitri Ajak Anak Masi Ini Kita Dekan Buruan Bersi 加 Buruan Buruan Azięk Bojangan Pakai Balanya Jalan Barang Sal Hiduk Ya berikutnya kuat misalnya lagi cowoknya lebarannya mau hidupnya mantap kan kalau lupan pertama itu guru juga cintek ngomong sambil nangis udah jelas bang nampus dari sengah 8 habis membayar kira sampai sengah 11 lah kelama nangis lapar ya lo makan ini ya saya habis membayar kira ini eh makan ya no emang ngopor lo yang bawain mah lo gak tupat emang anak saya udah kalah dia membawain dia makan tuh emak masih mikirin makanya luar biasa bang ridho orang tua disitu tuh ridho nya Allah tergantung ridho nya orang tua maka lebaran yang pertama kali kita datangin sebagai anak adalah orang tua pusat orang tua saya jauh di kampung lewat video nggak ngapa-ngapa emang mudik agak bisa menggaji agak turun THR ngedapet yaudah tapi orang yang masih punya orang tua beruntung Masya Allah apa yang namanya emak Masya Allah apa aku emak jangan sih ajain emak mumpung masih ada emak emak Masya Allah emak 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 Masya Allah Masya Allah kalau ngomongin emak emak yang bagaimana rasnya perjuangan Masya Allah sebelum ngelahirin bunting dulu ya mak itu perjuangan emak bunting Masya Allah Masya Allah Dapat 4 bulan 10 hari Tentangan yang kenceng Tentangan Cristiano Ronaldo Nyundur Carlos Puyo Pantan pemain Barcelona yang nomor 05 Masya Allah Masya Allah Dapat 9 bulan emak kelemahan di atas kelemahan ini perjuangan emak tidur miring yang nomor 3 ya Tentangan Perjuangan emak detik-detik mau ngelahirin pilihan cuma 2 kalau nggak hidup puluh sakit mulus penyakit jadi 1 seribu jadi 1 Dicari lakinya Lakin nyamperin dikit banget laki ngomong sama berneng emang udah bagian lu segitu 2 orang Padahal mah yang merasa yang mulus sakit dibawa ke bidang periksa pembukaan 1 pembukaan 2 pembukaan 3 sampai pembukaan 9 sampai pembukaan 3 pembukaan 3 pinggang belakang kekul panas rasanya patahnya kalau saya bunting detik-detik ngelahirin pilihan 2 kalau nggak hidup keluar anak berolak dalam dunia sakit perih berlumur darah emak sambil ngerintik Alhamdulillah anak gua selamat nggak ada emak abis ngelahirin marah-marah anaknya keluar dan ditutup gara-gara lu nisyalah sayang emak dimandiin kita di bedong ditimang di udang saking sakit yang beranak kok sampai kagak berasa anak sahabat anak sahabat anak sahabat lupa sama anak sendiri itu perjuangannya emak makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak jangan macam-macam sama emak kita lagi meriang nih meriang sakit kok lagi ngerintik enak kok nyebut emak enak enak udah obat buat kita emak paling sayang sama kita punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun siapa? bapak bapak maka gue bangun dengar buka nangis siapa nangis buka itu? wicep wicep bapak emak yang sayang lagi enak-enak makan emak eh anak-anak nangis eh eh dia tinggal makanannya Masya Allah dia lihat anaknya dia bersihin dulu dirapin Masya Allah habis ngebersihin ngepokin anaknya dia lanjutin makannya enggak pakai cuci tangan lagi Masya Allah perjuangannya enggak nemu yang model begitu anak sakit emak ngomong tampil nek jangan lu yang sakit lihat emak yang sakit itu emak satu emak bisa ngerawat sepuluh orang anak sepuluh orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak dan apa bapak kita enggak hebat-hebatan lagi bapak kita satu bapak bisa ngerawat empat gini dia langsung ngerawat dia tawa kira-kira apa-apa ya Allah maka kita ngepengen nih jangan sampai ibadah romadur kita ditolak oleh Allah lantaran duha akan dengan kedua orang tua doa Jibril yang di aminkan rasul yang kedua Jibril berdoa ya Allah ya rob jangan kau terima ibadah puasanya teraweknya seorang istri yang durhaka kepada suaminya rasulullah amin nah ini ini hadith emang begitu dia pakai protes si bangun istri lebaran tiba datang minta redo maafin bang rauh tangannya cium tangannya abis cium tangan cipigai cipigai cium pipi kanan cipigai suami redoing bang lebaran tiga hari beras abis manyun kita minta redo ya cium tangan cipigai cipigai sama pahalanya dengan kita mencium hajar aswad daripada pengopak oposnya gede belum kelihatan hajar aswad susah di rumah udah ada hajar aswad hajar artinya batu aswad artinya hitam suami bang sholat iddi Allah batu hitam sampai mudus aja kepengen ada kebahagiaan minta redo suami minta maaf istri istri saling memaafkan suami insyaallah rontok dosa kesalahan kita antara istri dan suami dan doa yang ketiga ini yang terpenting buat kita lagi apa ya Allah jangan kau terima ibadahnya kuasanya terawihnya seseorang yang memutuskan tali silaturrahim rasulullah mengucapkan amin ini momentum halal bihalal kita menjaga kebersamaan kekompakan keruhunan bersalaman hati kita bukan sekedar tangan tapi hati saling bersalam salaman minta maaf mulia memberi maaf jauh lebih mulia kenapa? karena memberi maaf kadang lebih sulit ketimbang meminta maaf minta maaf gampang maafin gue bang ya tapi memberi maaf kadangnya masih berat masa dengan Ramadan kita berlahir datang hari raya berhalal bihalal saling bersalam salaman kita tumbuh kembangkan semangat kebersamaan kekompakan keruhunan dengan kita kompak bersatu insya Allah yakin turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 apa po? amin apa disuruh ini kita kumpul begini kita turun rahmat kebersamaan kekompakan kita agar apa? karena kita kepengen innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wa ta'ala'ala kun turhamun kita adalah bersaudara seorang mu'min maka damaikanlah diantara saudara kalian ketika berserisi agar dapat turun rahmat maka hari ini dengan kita berhalal bihalal melalui Arya Duta Gruh kita kumpul disini disini tempat mata pencaharian kita disini tempat kita berjuang disini tempat kita memberikan sumbangsi buat apa? kepentingan buat umat kepentingan buat bangsa kepentingan buat keluarga kita kepengen itu semua kita sama-sama kerja bukan hanya sekedar kerja sama ayo kita kalau jadi ayam kudung kuburuyuk yang jadi kambing kudung ombe jadi kita kepengen sesuai profesi dan kemampuannya profesional dan proporsional kita ingin ada kebersamaan itu sama-sama kerja dengan kita hidup seperti lima jari lima jari lima-limanya beda tapi kompak bersatu bisa mumpul bisa nampar ini lima jari beda bang jempol jari tengah jari manis beda nih tapi kalau kompak bersatu ayo kita masing-masing sesuai bidangnya ini kepala bagian ini kepala bagian ini kepala bagian ini kepala bagian semuanya beda tapi satu tujuan jempol siapa simbolnya? pejabat PRT, PRW, Lora, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden ini simbolnya jempol nih jempol kerjanya udah dijempolin pemerintah cakup yang ini tunjuk simbol orang kaya buduh ada nih kenapa simbolnya tunjuk menunjukkan orang kaya kalau gak kena nunjuk rapi semua bang madrasa bangun sama bang masjid bangun sana kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan ditemuk orang atau buat dia dulu orang kaya duduk bareng aja tentuk orang kaya tentuk temen ngomong sebelah waduh bapak sehat sehat apa alhamdulillah duduk bisa ketuk sehat apa orang kaya ya coba yang miskin ketuk sembarangan yang habis kita dibuli setan lu buang kayak betul punya adab lu ketuk sembarangan aja lu pindah sana pinggir kalin nusir maka simbol orang kaya gunjuk gunjuknya manjur yang ini jari tengah siapa dia D&I Polri adanya di tengah netral di tengah dia nih jari tengah netral yang ini jari manis simbol anak muda siapa dia jari manis masa muda masa yang paling manis biar buntung tetap namanya jari manis yang ini baru keringking simbol kaum perempuan dharma wanita the power of emak peringking dia bang kecil tapi hantem kemana aja masuk fleksibel dia laki biar gede kayak apapun di celon sama dia gimana-macem peringking kemana aja masuk hidung masuk di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak bisa juga pakai peringking nggak mungkin pakai jempol boros bersian bolayam ledes masing-masing sesuai kapasitas kemampuannya lima-limanya kompak bersatu hati-hati ada kelemahan lima jari kelingking kalau suit ketemu jempol pasti ya kalah jempol jempol pejabat kelingking perempuan jabatan kadang sering duduk gara-gara perempuan kepuasan sering jatuh gara-gara perempuan siapa yang dorong-dorong nabi Adam makan buah voldi ibu hawak bang yang rayu-rayu ayo kayak mbak mbak tuapin ya tuapin akhirnya mau rayu-rayu nabi Adam makan buah voldi nyaput di tenggorokan maka laki-laki ada gindolanya di leher kok kok nggak nyanyakan pegang leher suami mpun karena pulang tanya pelan-pelan bang ini buah huldi ya ibu hawak makan buah huldi nggak nyaput di leher ya nyaputnya di dada aku nggak percaya tertanya aja gini abang nah ini buah huldi ya buah huldi ya buah huldi ya buah huldi ya gara-gara ibu hawak itu yang rayu-rayu keringking kalah keringking kalah keringking tapi nggak selamanya menang keringking suit dengan jempol ya nggak ada tempat pelunjuk baru kalah pelunjuk orang kaya nggak nyempol asal nyati bisa ke take-lock aja ke parah matanya emang udah bawaan lahir kuadrat perempuan akhir ke dunia bawaannya tiga cemburuan emosinya mata duit cemburunya bisa hilang ada usajanya yang ngajarin emosinya bisa hilang ada burunya yang nggak hilang mata duit makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang itu udah kita umpetin dimana aja ketemu dia cari itu mah bini yang bisa nyari duit aduh kapan pak lu sedipin disini duit sial duit umpetin masih ketawan lu asya Allah kita kepengen kebersamaan kekompakan beda boleh marahan jangan artinya pak kita ini lagi berhalal bihalal bukan sekedar tangan yang salaman hati saya yang salaman supaya apa sih kita halal bihalal kayaumah waladad hukumu seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya suci bersih tanpa dosa dan noda karena kita semua pengen dapetin idul fitri bukan sekedar lebaran lembur dosa kesalahan kita di bulan ramadhan kepada Allah lembur dosa kesalahan kita di bulan syawal melalui apa banyak hubungan kita diantara sesama kita pasti 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 banyak salah dan dosa diantara kita kita saling memaafkan keluar ramadhan kita kaya bayi bu bu bayi baru lahir dosanya gak ada makanya lihat bayi baru lahir dosanya gak ada makanya dicium kapan aja enak orang gak ada dosanya jium tengah hari sore malem pagi mulutnya kita cium masih wangi lebahi gak ada dosanya coba tengah hari-hari jium makyaki rasanya gue tembak kok gak bayi gak ada dosanya rejepinya lancar itu bayi orang gak ada dosanya ada tetangga nengokin ada yang boing babysit boing budak asen budak johnson ada yang boing anduk kecil ada yang boing ayunan ada yang boing angkin ada yang boing rengginang kenapa mak bisa makan rengginang karena keberkahan baik yang belum punya gigi ada giginya ini yang bayi yang belum punya baik belum punya gigi belum punya dosanya dua-duanya kenapa kita semua pengen seperti itu keluar ramadhan dosa kesalahan kita terhapus oleh Allah dosa kesalahan sesama kita dihapuskan insyaallah dengan kita saling memaafkan membuka hati ayo kita sama-sama kembali terapkan disiplin dalam bekerja sesuai pelajaran yang kita ambil dari pelajaran Ramadan jujur diantara kita semua tidak ada dusta diantara kita kejujuran dalam bekerja yang ketiga kita diajarin supaya apa pokak dalam melaksanakan ibadah puasa diajarkan pokak kepedulian diantara kita dan terakhir Ramadan dengan melalui puasa mendidik kita supaya apa supaya sabar sabar puasa tuh ngajarin sabar dari terbenam matahari dari mulai imsak sampai terbenamnya matahari kita menahan tuh sabar kita kuat kok sabar menahan ujian sabar menahan terpaan banyak godaan cobaannya siang hari puasa ini enak ini enak itu pengen semuanya rasanya pengen kita makan tapi datang akhir datangnya datangnya adan maghrib berpemandang apa yang kita makan tiga butir korma satu kelas teh manis hilang semua keinginan yang kita inginkan yang kita pengen di siang hari kuasa menahan sabaran kita sabar terus dalam melaksanakan kegiatan kita pengen semuanya kesabaran itu ada pada diri kita supaya apa selesai Ramadan kita bisa disiplin melaksanakan kejujuran melaksanakan sabar dan melaksanakan kepekaan diantara sesama kita insyaallah mudah-mudahan halal bihalal hari ini kita semua saling memaafkan dosa-dosa kita dirontokin oleh Allah subhanahu wa ta'ala adikata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah tergolonglah kita orang-orang yang merugi dengan kita berjamaah kita kumpul hari ini kebersamaan kekompakan kerugunan kita terapkan semangat menunggu gembakan semangat kebersamaan yakin turun rahmat dari Allah keuntungan yang Allah kasih buat kita amin ya rabbal alamin mudah-mudahan area dita grup ke depannya terus semakin solid semakin kompak ingin semua karyawannya semakin sejahtera sehingga ada semua kewajiban dan ada hak diantara sesama kita ada hak buat karyawan dan karyawati ada wajiban buat kita semua kita saling melengkapi siapa dan betapa pun kita pasti perlu orang lain hari ini kita buktiin kebersamaan itu saya ngomong begini karena ada abang-abang empo-empo ngadepnya kemari mengapa empo-abang ngadep kemari karena ada saya yang ngomong artinya apa kita saling perlu bukan berarti pencerama lebih hebat dari jamaah itu salah besar walaupun saya cerama 3 jam sampai asal saya cerama disini cuma yang dengerin gak ada paling kata security itu usah lebih lama begitu udah lama sendiri hidup enak adanya orang lain kita pengen kebersamaan hidup kayak dua tangan tangan kanan kiri kompak bersatu lenggang luar biasa kerjasamanya tuh yang kalau kita lenggangan tangan kanan maju ke depan kiri ngalah mundur ke belakang kiri ke depan kanan gantian kita ngalah ke belakang capek jalan kita coba jalan kanan kiri gak ada yang ngalah jalan begini mah kaya pampir kita jadi statis jumut beku gak pernah maju-maju kita pengen ada kebersamaan ayo halal bihalal insyaallah terus semangat kita dalam bekerja semangat dalam berkarya dan insyaallah Aria Duta grup ini insyaallah ke depannya terus semakin solid semakin kompak dan insyaallah semakin membawa maslahat kebaikan buat lingkungan dan buat orang banyak amin minyarobat alamin kita baca fatihah minta kepada Allah mudah-mudahan yang kita lihat yang semua yang baik diri jawabah oleh Allah dipanjangkan umur kita dalam tuat ibadah Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah Allah jauhkan dari penyakit Allah jauhkan dari balak Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari malapetaka Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat doakan orang-orang tua kita ibu bapak kita keluarga kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosa dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah jadikan kuburnya doakan anak-anak kita yang sedang belajar dan Allah berikan kepahaman Allah kasih ilmu yang manfaat telahkan anak-anak kita menjadi anak yang selorihin dan selorihat semua kita yang hadir para karyawan para pegawai karyawan-karyawan semuanya Allah berikan kekuatan kesabaran dalam menjalani pekerjaan senantiasa Allah perihara Allah jaga dan insya Allah Allah berikan keselamatan kita di dunia dan selamat pula di akhirat dan kita doakan para pimpin direksi Allah berikan kekuatan kesabaran dalam melayani dan mengayomi semuanya apa yang diniatkan dicita-citakan oleh PT Aria Gita Group ini senantiasa kerealisasi Allah ijabah Allah kabul Amin Ya Rabbil Alamin dan kita berharap kita berdoa agar senantiasa kita bisa ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Terima kasih.